Intro Halo, welcome back to YouTube channel Jadi di video kali ini aku bakal rekomendasiin softlens untuk pemula Jadi untuk pemula ini tuh warnanya natural banget Terus juga bisa dipake untuk sehari-hari Dan tentunya si softlens ini tuh pasti bakal aman banget ya Jadi gak akan ada rasa-rasa perih Dan softlensnya tuh tipis, jadi nyaman untuk dipake Nah jadi kalo penasaran softlensnya apa dan warnanya kayak gimana aja Keep watching this video Oke guys, jadi softlens yang aku pake yaitu dari CTK Softlens Jadi si CTK Softlens itu distributor ya Jadi hanya melayani reseller Jadi buat kalian yang mau jadi reseller softlens juga bisa langsung kontak ke IG-nya langsung Nah tapi buat kita ya, yang buat penggunaan sendiri Jadi kalo beli satuan, kalian bisa cari di e-commerce kesayangan kalian Dengan kata kuncinya misalnya tuh CTK Softlens nama dari softlensnya Jadi misalnya kayak gini, CTK Softlens Trapezium Nah jadi disana bakal muncul dan kalian bisa langsung beli si softlensnya ini Atau juga biar lebih dapak kalian bisa langsung klik link di bawah aja Oke jadi disini aku punya empat warna Yang duanya itu dari yang seri Trapezium Yang satunya ada yang makarun dan yang satunya lagi Aku baru nyobain lagi yaitu yang namanya Resip Ya jadi Mari kita lihat satu persatu Oke jadi softlens yang pertama aku bakal pake yang CTK Sweetie Makarun ya Jadi shadenya itu atau warnanya yang Choco Brown Dan karena mata aku normal ya jadi aku pake yang normal Tapi tenang aja kan bisa pake minusnya juga ya karena banyak hariannya juga Dan untuk diameter softlens yang makarunnya itu 14,5 Jadi pastiin sebelum kalian beli softlens dan pake softlens kalian udah pastiin Ukuran yang kalian pake udah sesuai sama bola mata kalian Oke jadi memang aku cocoknya sama yang 14,5 Karena ukuran bola mataku sedeng gitu gak terlalu yang kecil Oke jadi untuk yang makarun ini warnanya coklat ya Atau Choco Brown Mari kita pake di mata Oke jadi ini dia hasil softlens yang Choco Brown makarun Warnanya cantik banget Apalagi kalau kalian warna rambutnya coklat Bakal masuk kayak nyambung sama looknya Ini natural banget kan Jadi si warna coklatnya tuh nyatu banget sama warna bola mata asli kita Jadi buat orang-orang yang gak ngegep Gak ngegep kalau kita pake softlens tapi matanya jauh lebih cantik Oke jadi softlens yang kedua aku bakal pake dulu yang CTK Sweet Tea Recipe ya Yang warnanya tuh creamy gray jadi warna abu-abu dan juga sama diameternya 14,5 Oke jadi ini hasilnya yang nomor 2 ya di mata Yang creamy gray suka banget Jadi dia tuh kayak bikin agak dually eyes ya Karena warnanya buah abu Tapi warnanya buah abunya tuh gak begitu gelap Dan gak begitu mudah Jadi pas banget untuk warna buah abu yang kayak gini Jadi cocok untuk makeup yang masih natural Dan untuk yang pinggiran si softlensnya tuh bukan yang ring hitam banget ya Jadi gak akan keliatan kayak terlalu mencolok Jadi ini tuh pinggirannya tuh redabu-abu tua Jadinya langsung menyatu banget sama bola mata asli kita Nah terus kita lanjut ke softlens yang ketiga yaitu yang seri trapezium Premium Color Contact Lens ya Yang warnanya tuh all day brown Jadi sama juga dia meternya 14,5 Nah jadi sekarang kita pake di mata Oke jadi ini dia yang trapezium All the brown Jadi kayak motifnya tuh garis-garis gitu Di dalam softlensnya Tapi warnanya Pas kita lihat di warnanya dulu Dia tuh kayak warna kuning Tapi pas dipake di mata Dia jadi warna soft brown banget Jadi bener-bener gak mencolok sama sekali Warna aja natural Menyatu sama warna bola mata asli kita Suka banget Jadi ini gak akan salah pilih ya Karena motifnya tuh bagus semua Nah yang terakhir kita pake yang trapezium Premium Color Contact Lens Yang warnanya battle cobalt Jadi kayak warna abu-abu gitu Tapi kayak two tone Jadi ada dua warna Di dalam satu softlensnya ini Juga sama diameternya 14,5 Oke jadi yang battle cobalt ini Aku tercengang banget ya Jadi pas kita lihat di warnanya tuh Kayak warna tuh abu-abu tua Tapi pas kita udah pake di mata Dia tuh bener-benerannya jadi agak kebiruan Jadi memang ini tuh lebih agak kebun Sedikit tapi masih bagus banget warna Jadi gak bencolok ke norak ya Jadi menyatu sama mata Dan bikin efek dolly eyes Nah oke guys jadi itu dia warna-warna yang aku rekomendasiin Buat kalian yang para pemula ya Untuk memilih warna-warna softlens yang natural tapi bagus Dan tentunya si CTK softlens ini Seperti yang tadi kalian lihat Aku tuh pakenya langsung masuk-masuk aja ya Jadi dia tuh setipis itu ya Bener-bener tipis banget softlensnya Dan juga nyaman Dan gak akan meleber juga akhirnya Karena langsung masuk gitu Langsung nempel ke mata Dan juga gak peris sama sekali Terus pastinya juga gak bikin ganjel ya Jadi nyaman banget Untuk pake softlensnya Nah jadi kalau aku disuruh milih Untuk warna yang paling bagus Yang mana aku gak bisa milih Karena semuanya bagus banget ya Jadi bisa sesuaikan sama make up Yang kalian lagi pake juga Nah oke guys jadi tunggu apa lagi Kalian bisa langsung cobain si softlens dari CTK ini Karena pasti kualitasnya udah bagus banget ya Dan juga aman Oke jadi setelah aja video dari aku Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Kalau kalian suka video ini Like videonya Kalau kalian subscribe untuk channel aku Subscribe sekarang juga Untuk new video-video selanjutnya See you on my next video Bye Bye